Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke selamat datang di channel YouTube Matematika TV hari ini kita akan membahas soal tentang teorema Pitagoras Oke ini dia soalnya diketahui kelompok bilangan berikut 1 7 24 25 2 5 12 13 3 8 15 17 4 9 30 31 satu kelompok bilangan yang merupakan triple Pitagoras adalah titik-titik-titik Oke syarat bilangan membentuk triple Pitagoras adalah kita gambarkan segitiga siku-siku A B C dimana segitiga tersebut siku-siku di B panjang sisi A B adalah panjang sisi mendatar kemudian panjang sisi B C adalah panjang sisi tegak dan panjang sisi A C adalah panjang sisi miring maka syarat bilangan membentuk triple Pitagoras adalah A B pangkat 2 A B pangkat 2 plus B C pangkat 2 sama dengan A C pangkat 2 Oke kita lihat kelompok bilangan dari soal di atas 1 7 24 25 diperoleh panjang sisi mendatar A B sama dengan 7 kemudian kemudian panjang sisi tegak B C sama dengan 24 dan panjang sisi miring A C sama dengan 25 kita masukkan ke persamaan A B pangkat 2 plus B C pangkat 2 sama dengan A C pangkat 2 Sama dengan A B pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 plus B C pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2 titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik 625 sama dengan 625 maka 1 7 24 25 membentuk triple pitagoras kemudian 2 5 12 13 diperoleh panjang sisi mendatar AB sama dengan 5 kemudian panjang sisi tegak BC sama dengan 12 dan panjang sisi miring AC sama dengan 13 AB pangkat 2 plus BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 AB pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 plus BC pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 titik-titik-titik AC pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 5 pangkat 2 sama dengan 25 plus 12 pangkat 2 sama dengan 144 titik-titik-titik 13 pangkat 2 13 pangkat 2 sama dengan 169 25 plus 144 sama dengan 169 sama dengan 169 maka 5 12 13 membentuk triple pitagoras kemudian 3 8 15 17 diperoleh panjang sisi mendatar AB sama dengan 8 kemudian panjang sisi tegak BC sama dengan 15 dan panjang sisi miring AC sama dengan 17 AB pangkat 2 plus BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 AB pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 plus BC pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 titik-titik AC pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 8 pangkat 2 sama dengan 64 plus 15 pangkat 2 sama dengan 225 titik-titik-titik 17 pangkat 2 sama dengan 289 64 plus 225 sama dengan 289 sama dengan 289 maka 8 15 17 membentuk triple pitagoras kemudian 4 9 30 31 dimana panjang sisi mendatar AB sama dengan 9 kemudian panjang sisi tegak AC sama dengan 30 dan panjang sisi miring maksudnya panjang sisi tegak BC sama dengan 30 dan panjang sisi miring AC sama dengan 31 AB pangkat 2 plus BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 AB pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 plus BC pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 titik-titik-titik AC pangkat 2 sama dengan 31 pangkat 2 9 pangkat 2 sama dengan 81 plus 30 pangkat 2 sama dengan 900 titik-titik-titik 81 plus 900 sama dengan 981 lebih besar dari 961 maka 9 30 31 bukan triple pitagoras maka dari kelompok bilangan dari soal di atas kelompok bilangan yang merupakan triple pitagoras adalah 1 7 24 25 2 5 12 13 dan 3 8 15 17 sedangkan 4 9 30 31 bukan triple pitagoras maka kelompok bilangan yang merupakan triple pitagoras adalah 1 2 dan 3 jawabannya adalah yang A oke sekian pembahasan soal tentang teorema pitagoras untuk hari ini oke terima kasih sudah menonton video kita di matematika tv jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share kalau ada pertanyaan follow akun instagram kita at matematika tv official sukses selalu ya selamat menikmati